Tidak hanya harus bertahan di masa pandemi corona, warga Desa Cibodas, Kabupaten Majalengka kini juga dihadapkan pada situasi sulit. Di musim kemarau ini, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga kini hanya memanfaatkan air hujan untuk dapat mengkonsumsi air guna keperluan sehari-hari. Belum usai permasalahan pandemi virus corona menyerang warga, kali ini sumber air bersih yang berada di Blok Citayem, Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka mulai menghilang. Warga pun hanya bisa memanfaatkan air bersih dari hujan yang turun, itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih sejumlah warga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, Salidi, dirinya mengaku kesulitan air bersih sudah kurang lebih satu bulan ini. Mata air yang biasa digunakan pun sudah tidak mengeluarkan air yang melimpah. Sudah mulai kurang. Kurang, gitu. Ini mengandalkan air dari mana Pak? Ya dari sini, aja dari mata air yang turun bekas air hujan itu yang ada. Oh gitu, yang penampungan tadi? Iya. Oh gitu. Terus ini gimana Pak? Air udah nggak ada ini? Ya mungkin cuma berharap ya bisa bergilir aja. Bergilir gitu. Masing-masing gitu dicukup-cukupin aja. Sementara itu, Ketua Rukun Tetangga Adianto mengatakan tak kurang sebanyak 58 kepala keluarga kesulitan air bersih. Dan hanya mengandalkan penampungan air yang ada dan dibagi secara bergiliran setiap 2 jam sekali berganti ke setiap 2 rumah. Mulai kurang air gitu ya Pak. Udah sejak berapa lama nih kayak gini? Satu bulan lah. Satu bulan? Di sini ada berapa keluarga sih Pak? 58 ya kalau nggak salah sih. Terus gimana untuk mengairi yang ke 58? Keselariannya gimana? Yang berusaha tuh dapat dari mana untuk bantuan atau itu. Hingga saat ini belum ada bantuan air bersih turun dari pemerintah setempat. Sehingga membuat warga resah karena musim kemarau masih panjang. Yanuar Aditya, Majalengka.